Yo, Assalamualaikum, brerku semuanya, apa kabar kalian? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun kalian nonton ini Sekarang gue mau ngasih kalian tutorial seputaran emulator Android ya, khususnya Bluestacks Gimana sih cara downloadnya, cara installnya, cara settingnya, kayak gitu-gitu Pokoknya, brother, full, pokoknya kita bahas sekarang di video ini, oke? Why Bluestacks? Kalau misalkan kita mau pakai emulator, kenapa harus pakai Bluestacks? Sebenernya masih banyak sih emulator di luar sana yang bagus-bagus juga Nggak kalah bagus sama Bluestacks, brother Bluestacks ini tuh punya galeri gaming, pokoknya gaming yang bisa dimainin di Bluestacks tuh paling banyak, setau gue Jadi misalkan game ini bisa dimainin di emulator ini, 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 tapi yang lainnya enggak gitu Kalau Bluestacks tuh banyak banget, men Itu setau gue ya, setau gue, kalau gue salah mohon dikoreksi, oke? Tapi ya Bluestacks bagus sih intinya ya Jadi buat baru gue semuanya yang baru pada gabung di channel ini Atau kalau misalkan kalian suka sama konten tutorial kayak gini Atau memang kalian lagi nyari-nyari tutorial seputaran emulator Android Jangan lupa subscribe, brother, channel ini, channel mereka Karena selain gue ngasih kalian tutorial seputaran emulator Android Gue juga ngasih kalian emulator gaming yang lain ya Kayak PS1, PS2 juga, atau Nintendo juga Dan gue juga bakal ngasih kalian rekomendasi website atau situs game gratis juga, brother Yang legal pastinya ya Selain itu, gue juga bakal ngasih kalian rekomendasi game-game seluruh lainnya juga Sama gameplay-gameplaynya juga Jadi kalau misalkan kalian suka sama video ini, gue mau ngintin ke kalian Jangan lupa like-nya juga, oke? Kita let's go menuju Bluestacks, brother! Biasalah ya, kalian yang pertama butuh internet dan butuh browser juga Terserah kalian mau pake Google Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox Tapi kalau gue pake Google Chrome, oke? Nah, biasa langsung Bluestacks disini, bro Diketik Bluestacks, eh salah lagi kan ngetiknya Bluestacks, nanti gue contumin juga ya link-nya di deskripsi, brother Bluestacks, nah yang terbaru tuh tau gue, nah ini Bluestacks 5, bro Langsung klik aja, mau yang bawah, yang atas sama aja Yang bawah aja lah ya, biar tidak termakan iklan Ini ada Bluestacks 10 atau Bluestacks X Nanti gue akan bikin emulatornya juga, ini keren nih Bluestacks X itu keren, coy Serius, asli-an Nanti gue bikinin ya Sekarang kita bahas Bluestacks yang kelima dulu, oke? Ya Bluestacks 6, 7, 8, 9 tuh belum ada Jadi loncat dari kelima ke 10, coy Si old version Bisa lihat juga kita si old version Berada download versi tertentu Berdasarkan kebutuhan Anda Jadi kalau misalkan kalian ini Nggak mau yang versi kelima Kalian bisa yang lain, bro Bluestack 4, tuh Bluestack 4 juga bisa buat macOS Hyper-V, Nougat Ini tuh ini ya, Android-nya Android Nougat Hyper-V Nougat 64-bit 64-bit, 32-bit Ini juga sama Yang Bluestack 5, ini ada pay kalau ini ya Kalau Bluestack 5 Yang 64-bit Tapi belum tersedia buat macintos ya Baru yang 4 doang, yang tersedia buat macintos Buat Linux juga nggak ada Untuk Windows dioptimalkan untuk Windows 11 Tapi sebenernya Windows 11 tuh udah nggak butuh emulator Setau gue, coy Windows 11 tuh udah bisa langsung install APK Plus game Android langsung di Windows-nya Setau gue sih gitu Tapi gue juga belum pernah nyobain sih sebenernya 50% penggunaan RAM lebih sedikit Terpercaya lebih dari 500 juta gamers Yang download-nya juga banyak banget ini Bluestacks ya Tuh, pustaka game terbesar Lebih dari 2 juta game Terbesar, bro Ini klaim dari Bluestack, oke Bersiaplah untuk pengalaman gaming Nah, ini bro yang gue suka dari Bluestack 5 Jadi, other players Maksudnya penggunaan RAM kali ya Tapi setau gue nggak ada Gue belum nemu lagi sih emulator dengan RAM, penggunaan RAM tinggi Setinggi itu 7,8 GB Gue belum nemu sih Kalau kalian tahu Ada yang nyampe 7,8 GB Penggunaan RAM emulator Android Tolong kasih tau gue di kolom komentar ya Nanti kita bahas Di Bluestack 4 Masih cukup tinggi 6,1 GB Penggunaan RAM ya Sedangkan di Bluestack 5 Ini turun drastis bro Hampir, hampir 50% 3,8 GB Atau sekitar 4 GB lah ya Penggunaannya ini mungkin Optimumnya di saat kita mainin game-game berat Atau aplikasi-aplikasi berat Super cepat 50% lebih cepat dari sebelumnya Bermain lebih cepat Kalau ini gue mungkin percaya ya Emulator lain menghabiskan waktu 50 detik Emulator Bluestack 4 37 detik Sedangkan Bluestack 5 20 detik Cepet banget ya Sama kayak booting Windows 10 Cepet banget Terus disini ada performa aplikasi Bluestack 5 Menggunakan CPU yang jauh lebih sedikit Sambil menjaga stabilitas FPS Untuk waktu bermain yang lama Other players bisa jadi sih 30% penggunaan CPU-nya 4, 10%, Bluestack 5, 9% Tapi kenapa grafiknya setengahnya ini kan Cuma beda 1% Kenapa sih Bluestack Anda ingin Ingin keliatan wow Enggak se-wow itu Cuma turun 1% itu Jalankan beberapa instans Di echo mode Untuk menggunaan CPU Sehingga 87% GPU hingga 97% Echo mode Tapi kalau pakai echo mode itu Biasanya Mainnya jadi gak terlalu enak ya Ya intinya sih Listrik kalian harus bagus Itu aja Pustaka game terbesar Nah ini klaimnya Yang dari dulu Sudah mereka klaim ya Mereka tuh punya Pustaka game di Playstore Paling banyak Yang compatible-nya Yang kayak gitu-gitunya Dibangin untuk stabilitas Blablabla Nah kita langsung Unduh aja bro Lustaknya Jangan deh Ke home aja ya Ke home dulu Oke Kalau misalkan kalian pengen yang 32-bit Atau memang laptop Atau PC kalian 32-bit Tolong klik yang ini ya See all version Karena ini kayaknya 64-bit Langsung kalian Tadi udah liat kan Disini Ada yang buat 32-bit Tuh Ini juga Blastak 4 Juga ada yang buat 32-bit bro Jadi gitu oke Kalau 64-bit Langsung aja di home yang tadi ya Ketahu gue sih Kalau emulator 32-bit juga bisa dijalanin Di PC atau laptop 64-bit Pintinya kalau kalian 64-bit Langsung aja klik yang ini brother Klik undo Nanti kalau kalian pakai IDM Bahkan keluar seperti ini brother Ini bukan offline installer ya Kalau yang disini Ini offline bukannya Offline installer bukannya Mudah-mudahan sih Yang disini offline installer Kita coba ya Nougat 64-bit Mendukung Hyper-V Kita coba Nougat sama pay Gedean mana sih Gedean yang pay ya Kita coba pakai yang pay aja ya Android-nya Download Gue pilih yang ini Kalau kalian 32-bit Silahkan pilih ini Kita download ya Klik Mudah-mudah Ya Online installer juga nih coy Gak apa-apa sih Kita start download ya Udah beres download Kalian langsung menuju folder Atau file tempat Dimana kalian download Kalau kalian gak pakai IDM Biasanya ada di bawah ini bro Di bawah sini Ada download muter Tinggal open aja ya Atau langsung aja ke foldernya Tempat kalian download Nah kalau gue disini Bluestack installer 5.9 Klik dua kali aja bro Oke Checking your system Nah Customize installation Kenapa? Karena aku ingin Nah di C Ini udah di C Bener sih Di C di program data Bluestack Yang barusan ini Accept software license Accept aja lah Custom installation tuh Cuman buat merubah Folder kalian mau disimpen dimana Space require-nya 6 6.420 6GB dong Yakin lu 6GB ini Yakin dong 6GB dong Install now Coba ya Kita coba install now Ini soalnya gue memang Udah mau di C Install now Enggak 157 Megabyte Oh require-nya Require-nya 6GB Supaya Bisa main lancar bro 6.450 Sekitar 6GB-an lah Supaya kita bisa main lancarnya Ya bro 3 days later Oke bro Sebenernya lagi Sudah hampir selesai Yalah Download lagi dong 554MB dong Sebenernya proses download Lo sama installnya tuh Gampang Simple Cuman waktunya itu ya Takes time Dan Agak sedikit menipu sih menurut gue Sekiranya gue beneran 157MB Ternyata ada tambahannya lagi ya Sebesar 554MB Gak apa-apa lah What the f**k What the f**k Masih ada dong Download Kecil sih Tapi kalo abis ini Masih ada Download Gimana Hal tersebut Tidak akan terjadi Pada diri kalian Kalo internet kalian Cepat Kalo internet Kalian kayak gue Sel-sel dalam otak kalian Ikut Ngedance Aman kali ini aman Please Please I hope Aman dong Langsung starting Bluestack Cepat langsung kebuka sendiri ya Bluestack ya Gak ada finish-finisan kayak gitu Mantap coy Udah beres Akhirnya Oke lah brother Ini akan langsung gue maximize Atau kalian Fullscreen juga boleh ya Ini toggle fullscreen See Nice F11 Ini gak kayak Knox ya Kalo Knox di fullscreen Di pinggir tuh masih ada bro Bisa diliat Ada tanda panah gitu Diklik Menunya langsung keluar Kalo ini gak Jadi intinya Begitulah Berkurang aja fiturnya Karena RAM nya pengen di press Gitu bukan Bluestack Oke brother Sepertinya tidak bisa di fullscreen Karena kalo di fullscreen Gak bisa ke menu Bluestack aneh Nah Kalo udah selesai Kalian jangan lupa bro Masukin Google akun kalian Atau akun Google kalian Karena kalo misalkan belum Dimasukin Kalian tinggal akan bisa Ke playstore Tuh harus sign in dulu Oke Bisa lewat playstore Ya ke akun Google nya Atau misalkan lewat sini ya bro ya Kalian masuk ke system apps Abis itu masuk ke settings Nah Abis itu kalian ke bawah Di personal nih Disini Di bawah device Ada accounts Pilih yang ini ya bro ya Pilih accounts Tinggal di klik Langsung add account brother Ini bisa pake akun nojiji Nojiji apa nih Pokoknya masukin ke google bro Yang ini pilih ya Diklik Google Nah abis itu checking info Terus masukin informasi kalian Ke email Atau nomor telepon Sama password nya brother Nah kalo misalkan kalian udah selesai Masukin email Atau nomor telepon Sama password nya Kalian udah tau kan Udah ngerti kan Masukin nomor email Atau akun google Di android ini Di setting yang di account tadi Dan kalo udah selesai Baru kalian bisa pake playstore Brother Kita sekarang langsung masuk ke control Yang ini Yang gambar lambang keyboard ini bro Game controls Langsung di klik aja sama kita Oke Ini bisa kalian pake control for keyboard Bisa pake gamepad ya Coba 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 Keypad gue gue colokin dulu Lep Nyalah ini Ya gue pake gamepad murah sih Yaudah lah Gapapa pake keyboard aja kali ya Kita controls Editor Nah Kalo ini sih Lumayan lengkap ya Sama kayak Emulator-emulator lainnya Dan gue suka Aim, pen, and shoot Ini tuh Oh iya Ini bener Ini buat main PUBG Valorant, free fire Terus Dan sejenisnya kayak gitu ya Buat game first person shooter Khususnya brother Jadi kalian bisa pake mouse juga Buat gerakin Kursornya Ya kalo misalkan kalian ini Terlalu sensitif Kalian coba dulu ya brother ya Tinggal dikurangin aja X itu Sumbu X itu horizontal ya Ya kanan kiri Sumbu Y itu atas bawah bro Vertikal Gimana enaknya lah Kalo kanan kirinya pengen lebih lambat Tinggal dikurangin Atau pengen lebih cepet Tinggal ditambahin Begitu pula atas bawahnya Kalo misalkan terlalu Sensitive atas bawahnya Tinggal dikurangin Atau mau disamain Nominalnya sama kayak yang X Terserah kalian Bebas Relook ini yang ALT ya Tap spot Whatever lah Tap spot Misalkan ini disini nih Tap spot Ini pake T gitu ya Terus repeated tap Nah ini Ini pengganti stick turbo bro Ini juga ada Ternyata di Bluestack ya Jadi Repeated tap itu Kalo misalkan Ini gua kasih Y ya Terus nominalnya kita ganti Jadi 10 Kalo misalkan kita pijit Y Nanti dia bakal ngetap Dengan sendirinya Sebanyak 10 kali Pijit Y Tuh agak 4-5-6-7-8-9-10 Dan ini cocok banget Buat kalian yang main game MOBA Kayak gitu ya Yang attacknya itu Gak ada cooldownnya Atau cooldownnya 0 second Kayak gitu ya Ini dipad Biasa buat arah Oh ya SD Udah dimasukin ya Ini script Gak usah lah pake script Swipe Tapi kalo misalkan main MOBA tuh Enak pake swipe Berarti yang ini harus dihapus ya Kalo misalkan main MOBA Yang free look ini Kayak awal gua sih Kayaknya bakal lebih suka pake swipe ini bro Ini zoom Wow Zoom F2 Zoom Itu zoom in Ini zoom outnya F3 Ini gak bisa dikecilin apa Oh ini ada 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 ini bisa dikecilin Sorry 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 Bluestack I love you so much Aku tarik kata-kata aku ya Ini juga bisa dikecilin ternyata ya Tuh kan Ini kalo kalian pake MOBA Mendingan pake ini Pake swipe Yang ini nih Ini swipe kan Kalo ini free look bro MOBA skill pad Nah ini MOBA skill pad Kalian Skillnya Apa ya RRR Nah sip gitu Terus MOBA di padnya ini Jadi kalian buat Bukan buat lari-larian sih Buat ngegerakin layar gitu ya Lebih enak yang mana sih Terus lah kalian Kalo misalkan kalian Enaknya gak pake mouse Langsung pake keyboard Pake swipe Enak brother Tapi yang ini harus dihilangin Yang free looknya ini Biar Nggak nanti tabrakan ya Commentnya Atau kalian lebih enak pake mouse Antara ini dua aja Swipe Atau pake mouse Terserah kalian ya Ini MOBA di pad tuh Bisa buat jalan-jalan juga sih Sebenernya Oke Edge scroll Edge scroll Nggak usah lah ya Ini tilt Aduh gak usah deh tilt Nanti juga bisa disetting dari sini ya Tapi kalo kalian mau juga Silahkan sih Disini Kita misalkan Pake 6p dia 8 2 Eh salah Ini 6p 8 Ini 2 Ini 4 Ini 6 Misalkan kayak gitu Rotet Gak usah scroll Oh ini scroll Ini buat ini ya Buat kalo kalian buka google chrome Atau misalkan Di game kalian ada update-an yang harus di scroll Itu enak pake ini bro Ini kalian tinggal gini-gini aja Disini ya Tinggal scroll-scroll Terserah sih mau ditaro dimana Enaknya Jangan lupa save oke Jangan lupa save Change save Ini juga kalian bisa bikin lebih dari satu Oh ini copy Copy Nah kayak gitu bro Kalo misalkan kalian Ini mah settingan gue buat moba Kalo buat pubg Atau buat poweran Atau Refire yang kayak gitu-gitu Gue mau bikin lagi Tinggal klik aja bro Yang ini yang copy Habis copy Kalian edit Misalkan Bla 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 Misalkan enter Nah kalian kalo pake yang ini Beda lagi bro Kalian Misalkan gak mau pake ini Gak mau pake ini Gak mau pake ini Ini buat pubg misalkan ya Nah ini di save lagi Change save Di belakang gue nih di bawah ya Jadi kalo misalkan kalian mau ganti lagi ke pubg Kalian Eh ke moba Buat kontrol moba Kalian tinggal pindahin aja disini bro Kalian tinggal klik lagi yang gambar mouse ini Habis main pubg misalkan ya Kalian tinggal ke sim Sim ini Tinggal di klik Terus ke custom Nah mereka berubah kan Ini opacity nya juga bisa kalian langsung kontrol disini bro Tuh Jadi keliatan ya Udah beres di setting Keliatan sama kalian langsung Kontrol setting nya sudah selesai brother Sekarang kita masuk ke setting ini bro Ke setting performance Nah ini bro Ada gambar gerigi Diklik disini Nah ini performance nya bro Kalian mau mengalokasikan berapa cores Karena Kayak gue nih Misalkan Misalkan terlalu ada PC gue quad core Gue bisa maksain pake quad core Diklik yang ini yang high Memorinya lokasinya 4GB Yang paling besar sekali Performance mode nya yang high performance Misalkan ini frame rate nya 60 Biar stabil blablabla Tapi kalo gue pake quad core Itu ada resiko ngelag bro CPU allocation nya Jadi 4 part nya dipake Tapi kalo gue pake octa core Yang 8 core Pake high ini juga gapapa Ini 8 pake yang quad core ini gapapa Tapi misalkan kenyataan Aku hanya punya CPU yang 4 core Yang kuat kok Itu lebih baik aku turunkan sedikit Ke yang 2 core Jadi walaupun gue punya 4 core Nih yang dipake nya itu cuma 2 Yang 2 nya lagi bisa buat sistem yang lain Kalo misalkan gue pengen sambil buka musik gitu ya Buka google chrome Misalkan ya Atau buka youtube gitu Sambil dengerin orang dan sebagainya Bebas Jangan lupa search change oke Ini ada di bawah satu lagi Enable high frame rate Kalo misalkan Ini bisa ngelebihin dari 60 fps kayaknya bro Jadi kalo di bluestack ini Khusus di bluestack ini Kalo misalkan kalian ngebuka lebih dari 2 bluestack Atau 3 atau 4 Misalkan Pengen langsung main 4 game sekaligus Mau sama mau beda Terserah ya dengan akun yang sama Atau yang berbeda Terserah kalian Kalian jangan lupa Dikurangin ke 20 fps Soalnya gak akan kuat katanya bro Kecuali kalian cuma buka 1 akun doang Dan 1 bluestack doang Ya gapapa Full juga gak terserah bro Enable phishing to prevent screen tearing Ini nyalain aja ya Kalo misalkan low nvc ya gak usah gitu Display fps dari Ini buat display fps doang Enable high frame rate Kalo misalkan kalian Ini bisa sampe 240 fps coy Ini gue misalkan octa core ya Octa core Gue pake yang quad core disini Karena gue punya octa core Ini bukan buat low nvc ya Di laptop gue Di pc gue aja gak akan kuat Ini kayaknya coy Kalo 240 fps medium aja Ini 60 fps aja Itu maksimum ya Performancenya ini buat low nvc Walaupun gue tidak merekomendasikan brother Pake yang low 1 core Memory 1 gigabyte 30 fps Dan jangan ada yang dinyalain ininya Sekarang di displaynya Kalian ke Ini nyalain landscape aja Biasanya kan landscape ya Layar monitor pc atau laptop Kalian pake yang 960x540 Pake pixel density nya Yang ini Yang 160 dpi Jadi Ada 160 pixel per incinya Kalo misalkan kalian pake yang ini Kalo pake yang 320 dpi 320 pixel per incinya Kalian bakalan lemot Belinya yang ini ya 160 dpi Masa Masa restart lagi Save change Nah restart lagi dong Tapi bisa kalian buat low nvc Cuman gak akan bisa mainin game-game berat Menurut gue bro Disini Tapi terserah ya Ini mah gue cuman ngasih tau aja Tutorialnya kayak gimana Caranya kayak gimana Kalo kalian low nvc Lebih baik pake emulator yang lain bro Di grafiksnya OpenGL atau DirectX Kalo kalian ada DirectX nya Biasanya DirectX 11 Terus sekarang tuh Jarang-jarang sih Laptop yang dibawa tahun 2014 Kayaknya ke Apa 2012 ya Yang masih pake DirectX 10 itu Tapi rata-rata sekarang udah pake DirectX 11 Jadi kalo misalkan kalian ada DirectX nya Pilih yang ini oke Gak usah pake yang OpenGL Interface rendering nya auto aja Gak apa-apa AS TC texture Disable aja ininya ya Disable aja GPU ini just prefer dedicated Nah kalo gue kan disini pakein NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Kalo misalkan kalian pake juga 750 Ti Atau bahkan 1660 NVIDIA 1660 Yang 6GB tuh Apa berapa 5GB Gue lupa lagi Kalo pake VGA Atau kalian pake AMD ya Pake Vega 8 gitu Misalkan Ada Vega nya Ini harus dinyalain bro Wajib Kecuali misalkan kalian gak pake Vega eksternal gitu bro Gak apa-apa Ini gak usah diconti Gak akan ke-detect sih Ini save-check Start lagi dong Check for check update Nanti kalo misalkan Bluestack ini 5.10.400 Misalkan udah ada update lagi ya Bluestack 5 nya Kalian gak tau Kalian bisa misalkan Tiap 1 atau 2 bulan Atau 3 bulan sekali Biasanya per kuartal sih Setiap 4 bulan sekali Kalian bisa cek Check for update Kalo gak ada You are on the latest version Nanti kalo misalkan ada Kalian bakal dikasih tau Dan bakal download Selesai ya Udah segitu doang Ini buat berikut semuanya Makasih banyak yang udah nonton sampe sini Semoga bermanfaat Brother yang mau yang pake Laptop atau PC low-end Pake Bluestack juga silahkan Kalo kalian pengen nyoba Penasaran gitu ya Dan buat kalian yang suka Sama video tutorial kayak gini Dan pengen tau juga Tutorial emulator Android lainnya Karena emulator Android itu Banyak banget men Nanti gue bakal bikin Satu-satu ya Tutorialnya Sama rekomendasinya juga Dan buat berikut semuanya Sekali lagi yang baru pada gabung Jangan lupa subscribe Brother channel ini Channel warga Karena selain gue ngasih kalian Tutorial seputaran emulator Android kayak gini Gue juga bakal ngasih kalian rekomendasi website Atau situs game gratis Kayak kemarin Brother Yang pastinya legal Selain itu gue juga bakal ngasih kalian Rekomendasi game-game selainnya juga Sama gue juga bakal ngasih kalian Gameplay-gameplay yang menarik Mudah-mudahan gue bisa cepet live ya Supaya bisa main bareng sama kalian Karena gue udah pengen banget Mahabar sama kalian Brother Dan kalo misalkan kalian suka sama video ini Gue mau ngintin kalian Jangan lupa like juga oke So stay tune in mereka See you in the next emulator Brother Bye-bye Sub indo by broth3rmax